Saling serang Hisbullah luncurkan 135 roket ke Israel, Zionis bantai 52 warga Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah lima roket diluncurkan dari wilayah Lebanon dan melintasi Israel Utara. Kantor berita itu mengatakan proyektil mendarat di area terbuka dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Tembakan terbaru itu menambah jumlah roket yang diluncurkan Hisbullah ke Israel Utara pada selasa menjadi 135, ungkap laporan itu. Sementara itu, Israel terus membantai warga Palestina. Sebanyak 52 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza, termasuk 12 di sekolah kota Gaza dan 9 di area pasar yang ramai di Deir Elbalah. Serangan itu menunjukkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih sulit terwujud. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, AS, Anthony Blinken mendesak para pemangku kepentingan untuk segera menuntaskan kesepakatan gencatan senjata Gaza saat dia mengakhiri lawatannya di timur tengah tanpa kesepakatan antara Israel dan Hamas. Blinken, yang mengadakan pembicaraan dengan Netanyahu di Israel pada Senin, telah mengumumkan pemimpin Israel tersebut telah menerima proposal penghubung untuk gencatan senjata di Gaza dan mendesak Hamas melakukan hal yang sama. Proposal tersebut seolah-olah bertujuan menjembatani perselisihan yang belum terselesaikan antara Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Hamas menolak proposal tersebut, menyebutnya sebagai upaya AS mengulur waktu bagi Israel untuk melanjutkan genosidanya. Kelompok Hamas mendesak untuk kembali ke rencana sebelumnya yang digariskan Presiden S. Joe Biden dan didukung Dewan Keamanan PBB. Saat ini pasukan Israel telah membunuh lebih dari 40 ribu orang Palestina dan mengusir hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk daerah kantong itu selama 10 bulan terakhir. Jurnalis Israel bernama Ode Tiaran menyebut Iran telah membuat lingkaran api di sekitar Israel. Lingkaran api yang mengelingi Israel itu ialah Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yemen, Hamas di Gaza, milisi di Suriah dan Irak, dan lainnya yang merupakan sekutu Iran. Saat ini Israel sedang menunggu serangan balasan Iran dan sekutunya di Timur Tengah. Serangan itu akan menjadi balasan atas serangan Israel yang menewaskan kepala biropolitik Hamas Ismail Haniyeh dan Panglima Hezbollah Fuad Shur. Sistem pertahanan Israel mungkin harus menghadapi ancaman bersamaan dalam berbagai jenis dari beberapa front, kata Yaron dalam tulisannya yang terbit di Harats. Suatu serangan Iran, seperti serangan bulan April lalu yang meliputi pesawat Nirawak, Mungki punya peringatan dini, tetapi Hezbollah punya kemampuan untuk meluncurkan banyak rudal akurat, yang hanya memberi Israel waktu peringatan 60 hingga 90 detik, mungkin lebih kurang, membuat serangan itu menjadi ancaman terbesar bagi sistem pertahanan udara Israel. Hezbollah diperkirakan memiliki 150 ribu rudal dan roket dari berbagai jenis. Banyak di antaranya yang ditempatkan di dekat perbatasan Israel. Rudal seperti Zezal I, jangkauannya 160 km, Zezal II, 210 km, dan Fatah 110, 300 km, bisa menjangkau sebagian besar wilayah Israel. Yaron mengatakan jika Hezbollah menembakkan rudal-rudal itu, Israel hanya punya waktu beberapa menit untuk melacak dan menangkisnya. Video drone Hezbollah mengejutkan media Israel, berhasil merekam kota pelabuhan Haifa dengan detil dan dikhawatirkan mengancam keamanan Israel dalam jangka panjang. Hezbollah mempublikasikan rekaman video berdurasi 9,5 menit tersebut hari Selasa, 18 Juni 2024. Video drone Hezbollah mengejutkan media Israel, berhasil merekam kota pelabuhan Haifa dengan detil dan dikhawatirkan mengancam keamanan Israel dalam jangka panjang. Hezbollah mempublikasikan rekaman video berdurasi 9,5 menit tersebut hari Selasa, 18 Juni 2024. Al-Mayadin Hezbollah juga memiliki banyak pesawat nirawat. Senjata itu lebih akurat meskipun hanya bisa membawa bom berukuran lebih kecil. Salah satunya berjenis Syahat 129 yang bisa menjangkau seluruh wilayah Israel. Sejak perang di jalur Gaza meletus, Israel kesusahan menangkis pesawat itu. Sementara itu, Iran memiliki sejumlah senjata yang tidak dipunyai sekutunya di Timur Tengah. Sebagian besar senjata itu sudah digunakan dalam serangan pada bulan April lalu. Drone Syahat 12 dan Syahat 136 milik Iran memiliki jangkauan hingga lebih dari 2.000 mil. Kedua drone ini memiliki kecepatan di bawah 200 km per jam sehingga bisa dilacak dan ditangkis beberapa jam sebelum mencapai Israel. Sekutu Iran lainnya, yakni Houthi Diaman, memiliki rudal balistik seperti Heidar dan Tufan. Meski Hezbollah adalah ancaman terbesar, gabungan ancaman-ancaman itu, terutama jika dilancarkan secara bersama-sama untuk melawan Israel, akan menjadi tantangan besar bagi sistem pertahanan Israel, kata Yaron. Michael Milstein, pakar di pusat kajian Timur Tengah dan Afrika Moshe Dayan, juga menyebut Iran telah menempatkan, lingkaran api, di sekeliling Israel. Lingkaran api yang ditempatkan Iran di sekeliling Israel adalah tantangan besar dalam perang sedang berlangsung. Instrumen yang rajin dibangun selama lebih dari setengah abad itu kini diterapkan, kata Milstein dikutip dari Idiot Ahronot. Iran telah menunjukkan pengaruhnya dimanapun komunitas Syah mengalami kekacauan politik. Milstein menyebut inisitif Hezbollah yang pertama dan terpenting adalah membentuk Hezbollah tahun 1982. Gerakan yang sama sudah dibentuk di Irak setelah penggulingan rezim Saddam Hussein, di Suriah yang mengalami perang sipil, dan Yaman yang mengalami kekacauan politik dalam negeri sejak tahun 1990-an. Terima kasih telah menonton!